Intro Oke hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke pada hari ini, apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan info-info terkini Panas dan rasmi baru saja admin dapat Apa yang dikatakan di dalam info yang admin dapat ini Ianya berkata, tuduhan melulu syahidan cuma pancing budget 2023 Siapakah yang berkata sedemikian kepada tuduhan melalui syahidan Oke baiklah, sebelum admin meneruskan info yang tergempar dan terhangat pada hari ini Admin mohon bagi siapa yang baru saja melihat channel ini Admin mohon bantu admin tolong tekan butang subscribe Dan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini Yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua Hari ini isu yang menggemparkan, yang sangat-sangat menggemparkan Di mana tuduhan melalui syahidan cuma nak pancing budget Anggota Parlimen Hulu Langat, Muhammad Sani Hamzan Membidas kenyataan ahli Parlimen Araw, syahidan Kasim sebagai melulu Dan berniat jahat berhubung isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang Syahidan menuduh kerajaan tidak adil apabila tidak memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang dan memberikannya hanya kepada ahli Parlimen kerajaan sahaja Saya ingin tanya syahidan Bila pula kerajaan membuat keputusan mengenai perkara ini Belenjawan pun hanya sebahagian dari peruntukan sahaja Dibentangkan untuk membolehkan gaji kakitangan kerajaan dibayar Kerajaan perpaduan yang ada ini hanya bal sebulan lebih Dibentuk dan belum membuat apa-apa Keputusan mengenainya Kata Muhammad Sani dalam kenyataan media hari ini Terdahulu media melaporkan syahidan Yang juga bekas pemimpin UMNO Mendakwa kerajaan persekutuan tidak adil Kerana tidak memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang Mengulas lanjut Muhammad Sani berkata Dia beranggapan kenyataan syahidan Hanya bertujuan ingin memancing Maklum balas bagi mendekan kerajaan agar pembangkang Diberikan peruntukan sama rata dengan wakil rakyat kerajaan melalui Belenjawan 2023 Yang akan dibentangkan tidak lama lagi Bagi saya juga tuduhan syahidan ini bersifat melulu Dan berniat jahat Oleh itu Saya ucapkan Selamat memancing dan Selamat mencoba kepada YB Araw Ujarnya Info ini sangat menggemparkan pada hari ini Dimana Sani Tuduhan melulu syahidan cuma nak pancing Budget 2023 Oke Setakat saya info ringkas dari Edmin pada hari ini Bagi yang baru saja melihat channel ini Jangan lupa bantu Edmin Tolong support Tekan butang subscribe Dan juga pada butang lonceng Supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini Yang akan Edmin kongsikan di dalam channel ini Dan jangan lupa juga bantu Edmin Tolong cekan video ini kepada rakan maupun Saudara-saudara yang terdekat dengan anda Terima kasih Setakat saya info ringkas dari Edmin pada hari ini Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Oke hai Berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke pada hari ini Info yang terkini yang Edmin ingin kongsikan kepada anda Isu-isu panas tergempar Dimana Juo 2 Jawatan Tertinggi UMNO Tidak akan dipertandingkan Kata penganalisis Oke baiklah sebelum Edmin meneruskan isu yang tergempar dan terpanas pada hari ini Edmin mohon bagi yang baru saja melihat channel ini Bantu Edmin Tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng Supaya anda sentiasa mengikuti Perkembangan terkini yang akan Edmin kongsikan di dalam channel ini Buat anda semua Bagi yang telah lama mengikuti channel ini Edmin ucapkan ribuan terima kasih Kerana anda telah memberi Edmin satu sokongan yang amat bermakna bagi Edmin Untuk meneruskan Untuk melakukan Membuat satu konten untuk anda Setiap hari di dalam channel ini Dan jika anda berminat dan berkenaan dengan channel ini Dan ngam di hati anda Bantu Edmin sharekan waru-warkan video ini Kongsikan kepada rakan maupun sahabat-sahabat maupun keluarga yang terdekat dengan anda Supaya mereka pun tahu Info-info tergempar dan terkini yang rasmi pada hari ini Yang Edmin kongsikan kepada anda Oke baiklah Kita tidak akan membuang masa Isu yang tergempar pada hari ini Dimana 2 jawatan tertinggi UMNO Mungkin Tidak dipertandingkan kata penganalisis Hanya majlis tertinggi MT UMNO sahaja Yang akan memutuskan sama ada jawatan Presiden dan timbalan Presiden dipertandingkan Ataupun tidak Bukannya akar umbi Atau perwakilan perhimpunan agung Yang akan bermula 11 hingga 14 Januari depan Malah akar umbi dan perwakilan juga mungkin tidak berani Untuk membangkitkan usul supaya Kedua-dua jawatan itu dipertandingkan Karena mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib Mengulas perkara itu Penganalisis politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Media Dr. Salawati Mat Basir Berkata tindakan itu adalah antara Tiktik supaya jawatan Presiden Dan timbalan Presiden Tidak dipertandingkan Dalam pemilihan UMNO Yang akan datang Beliau juga berkata Ada kemungkinan usul tergempar Sekiranya dibawa dalam PAU Pertengahan bulan ini juga Tidak akan sempat Dibahaskan Lebih turuk perwakilan Yang membangkitkan usul Supaya Kedua-dua jawatan itu dipertandingkan Berisiko Dikenakan tindakan tata tertib Tindakan boleh diambil Terhadap mana-mana perwakilan Yang membangkitkan usul Tanpa kelulusan daripada MKT UMNO Kerana melanggar etika Serta peraturan perbahasan Jika perwakilan Bangkit usulkan Isu ini Tanpa kelulusan Usul MKT Maka ia tidak sah Kerana melanggar Etika serta peraturan Perbahasan Dan Ini akan membawa Kepada Tindakan tata tertib Parti Secara jujurnya Ini semua taktik Untuk dua jawatan Presiden Dan timbalan Presiden Tidak dipertandingkan Katanya Menurut utusan Prof. Media Dr. Salawazi Bagaimanapun tidak menolak Kemungkinan terdapat Perwakilan Yang bakal membangkitkan Usul berkenaan Ekoran Desakan kuat Dalam kalangan Akar umbi UMNO Yang mahu Dua jawatan tersebut Dipertandingkan Jika dirihat secara Munasabahnya Memang tidak Sepatlah Bahas Usul tergempak Sebab Perwakilan Nak membahaskan Pun Ambil Masa yang Lama Tetapi Akan ada Yang membangkitkan Usul ini Jika Tiada ruang Langsung diberi Kerana Akar umbi Mahu dua jawatan Ini Ditandingkan Katanya Sebelum ini Terdapat Desas Desus Jawatan Presiden Dan Timbalan Presiden UMNO Tidak dipertandingkan Pada Pemilihan Akan datang Bagaimanapun Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan Minggu lalu